Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMO lagi Dan ini dari salah satu game MMO Survival yang bakal rilis dalam waktu dekat Dan jika kalian penyuka game-game yang mirip sama Life After Mungkin ini game cocok banget buat kalian cobain Yaitu R-Revival Dimana R-Revival ini bakal rilis dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus ini Dan juga emang ini game dari segi gameplay Bisa aku bilang kayak ya lebih miripnya tuh ke Life After daripada Once Human Dikarenakan memang Once Human kan memang udah rilis sekitar sebulan yang lalu Sayangnya itu game gak cross-platform Dan juga R-Revival ini dijadwalkan bakal cross-platform Jadi kita bisa mainin di PC dan juga di mobile Aku udah nyobain ini game sekitaran... Kapan ya? Setahun yang lalu kalau gak salah dari CBT-nya Pertama kali tau ini game itu, nama game itu Project... Project apa ya dulu ya? Project Earth kalau gak salah dah Project Earth dan ini sedikit ya preview gameplaynya Kayak gimana grafik gamenya Tapi ini kayaknya dari segi trailer-nya ini versi PC-nya sih Aku belum mencoba yang versi mobile-nya kayak gimana Biasanya kan versi mobile sama versi PC itu bakal ada sedikit perubahan dari segi grafiknya Tetapi emang dari segi PC-nya itu grafiknya udah cakep banget Emang ini game udah cakep banget Dan juga kita bisa nge-explore dunia yang lumayan luas Lalu juga udah pasti kita bisa ngebuat basecam juga Seperti biasa lah ya, game-game survival pada umumnya Dan disini katanya bakal ada konten PvP-nya juga Tetapi aku belum pernah nyobain konten PvP-nya Kemarin emang sempet tuh cuman nyobain untuk PvE kontennya Dan PvE kontennya terbilang ini game bagus gitu Dari segi tempatnya, mapnya, lalu monster-monster yang dihadirkan Itu bener-bener keren-keren banget Dan juga kita bisa ke-transform jadi pakai kayak apa ya? Kayak mecha armor gitu ya Dan itu bener-bener nambahin damage dan lainnya tuh gila banget gitu Dan sayangnya emang kemarin nyobain cuma bentar sih Dikarenakan emang lagi ada kesibukan ngurus game lain Jadi gak sempet nge-explorin di game terlalu lama Jadi emang cuman ya main sampe prolog doang Kalau gak salah, ya enggak nih Sampai bos keberapa gitu ada bosnya kan Sampai ada bos sama co-opnya juga enak sih Sejauh itu enak Dan ini untuk segi, apa ya dibilang ya Worldview-nya Jadi ada map-mapnya Kalau gak salah map yang awal tuh Sand Valley ini dah Kalau gak salah map awal tuh Sand Valley Ini Ada ini Ini juga Ada Snoopik ya enggak Dan untuk map-mapnya tuh Terkesan bagiku sih keren sih Emang untuk dunia Post Apocalypse Emang ini game udah oke banget Tapi kalau Life After kan kita bakal ngelawan zombie kan Kalau disini Lebih ke alien sih Kayak alien yang invasi bumi Kayak gitu Nah dan juga untuk weapon-nya Ada Ya ada beberapa detail weapon yang udah dikasih Lihat gitu Mulai dari sini nih ada Rifle Udah pasti rival apa? Udah ada Udah pasti ya Gak mungkin gak ada kan rival kan Lalu juga ada Kayak skill-skillnya juga Dari segi apa dari setiap weaponnya Disini ada shotgun juga Tapi ini ada dual Apa itu ya Ada dual Kayak dual shotgun gitu ya Dia Satu gitu Ada sniper rival juga Dan untuk tipe melee Ini tipe terdekatnya tuh ada hammer Dan juga ada bow Biasanya senang kalau game-game kayak gini Senangnya emang kayak bow sih Biasanya hobinya Tapi gak tau kalau ada senjata-senjata opi apa Biasanya game-game kayak tipikal kayak gini nih Ada senjata-senjata yang opi kayak gitu juga Biasanya sih ya enggak Dan disini ada kayak Itu masih Belum dikasih lihat juga ya Untuk guide dan lain-lain ya Dan emang ini game dikenalin Sekitar 2 tahun yang lalu ya Dengan nama Project Art Abis itu mereka ngelakuin CBT Dan udah ngumumin nama resminya itu Art Revival Dan udah ngikutin CBT-nya juga kemarin Dan itu overall gamenya bagus Kalau bagiku ya Dan itu sayangnya gak aku buat konten Jadi aku gak bisa menunjukin Untuk gameplay in-game-nya kayak gimana UI-nya kayak gimana Tapi bagiku sih dari segi UI dan lainnya itu Ya normal aja sih Kayak untuk game-game survival pada umumnya Kayak gitu Dan juga Untuk kemarin Ngetes sih di PC RTX 370 ya 370 Itu aman Kalau untuk dari settingan ultranya ya Settingan ultranya aman Tapi emang ada beberapa sedikit Apa namanya kayak luck gitu Ini gak starter FPS-nya drop Tapi itu aku maklumi Dikanakan itu masih CBT Kayak gitu Dan emang ini tinggal nunggu aja tanggal 15 nanti Seenggaknya nanti bakal nyobain juga Dikanakan lagi Subaton juga Nanti bakal nyobain pas lagi Subaton Sengkut cobain Kira-kira ini game Bakal oke apa enggak Kita lihat aja nanti gitu So mungkin itu aja infonya ya Semua Thank you semua yang udah nonton Dan ini aja info dari salah satu game MMO Survival yang bakal rilis Pada tanggal 15 Agustus ini Dan kalau kalian emang suka-suka game Kayak Left After ya Left After Mungkin ini game cocok banget Bagi kalian cobain Aku gimana untuk diri dulu Mohon maaf di silah kata And bye guys Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax